Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ria Di channel saya Yaitu Solmet 8 9 10 Kali ini Saya akan membacakan prediksi Percintaan Zodiac Cancer Di Minggu kedua bulan Mei 2021 Ayo Kita shuffle dulu kartunya Ya Apakah Yang terjadi kepada kalian Di bulan Di minggu kedua ini Dalam hal asmara Oke Apakah ini bunyinya Kresik-kresik? Enggak ya Mudah-mudahan enggak Saya membutuhkan 10 kartu untuk Asmara atau percintaan Zodiac Cancer Di Minggu kedua bulan Mei 2021 Wahai alam semesta Tolong berikan saya kartu Wow Terima kasih Wow Oke Sebentar ya Sebentar ya Oke Di sini kartu pertama Yaitu ada Ten of Wands Kemudian Ten of Cups Kemudian Three of Wands Ya Kemudian Judgment Kemudian The Hanged Man Kemudian Queen of Wands Three of Pentacles The Moon Ace of Wands Kemudian The Hanged Princess Wow Di sini siapa yang main-main Rahasia-rahasiaan ya Oke Mulai dari kartu pertama Yaitu Ten of Cups Eh Ten of Wands Sorry Di Ten of Wands Saya melihat di sini Ada beban Yang kalian pikul ya Mungkin Hubungan kalian dengan pesan Seseorang Yang anda fokuskan ini Hanya membuat kalian Merasa terbebani Karena Ada sesuatu yang Harus kalian memberikan Lebih kepada dia Sementara Dia tidak Bisa memberikan Sesuatu yang Sesuai dengan keinginan kalian Ya Di sini Di Ten of Cups Ya Ten of Cups Kalian mungkin Mendapatkan sedikit Hambatan dalam Atau Sedikit cobaan Ya Rintangan Yang membuat kalian Mungkin sedikit Bersedih ya Jauh dari Kebahagiaan Ya Jauh dari harapan-harapan Kalian untuk Berbahagia Namun Tidak lama lagi Ini hanya Ini hanyalah Sebentar saja Ya Cobahan ini Hanya bersifat Sebentar saja Karena Di balik cobaan ini Akan datang Sesuatu yang Kabar gembira Atau sesuatu yang Menyenangkan Yang bisa membuat Kalian Berbahagia Jadi jangan Menunggu Kebahagiaan Itu datang Sekalipun Kalian sedang Diterpa oleh Masalah Atau Rintangan Rintangan Dalam hubungan Cobalah Untuk Tetap Tenang Dan Cobalah Untuk Membahagiakan Diri kalian Sendiri Dengan Melakukan Aktifitas Aktifitas Yang Menghibur Kemudian Di Three of Ones Saya melihat Disini Ada Kalian Sedang Menunggu Kabar Atau Kalian Sedang Memantau Situasi Dan Kalian Sedang Menunggu Sebuah Kepastian Dalam Satu Hubungan Ya Mungkin Kalian Sedang Ditaksir Tiga Tiga Orang Ya Namun Disini Kalian Akan Melepas Dua Orang Diantaranya Kemudian Kalian Akan Memilih Salah Satu Diantara Mereka Aduh Sorry Iya Kebetulan Kita Lagi Berisi Berisi Rumah Buat Ya Mungkin Dua Dua Hari Lagi Sudah Lebaran Jadi Agak Berisik Berisik Narik Kursi Gitu Lagi Ngecat Oke Kita Lanjut Tapi Tidak Lama Lagi Akan Ada Kabar Gembira Yang Akan Datang Kepada Kalian Kabar Baik Mengenai Informasi Yang Kalian Tunggu Tunggu Saat Ini Kemudian Di Minggu Kedua Ini Kalian Seperti Mendapatkan Satu Karma Karma Gitu Ya Satu Karma Atas Mungkin Masa Lalu Kalian Pernah Melakukan Sesuatu Jika Itu Yang Kalian Lakukan Baik Kalian Mendapatkan Karma Baik Sedangkan Jika Kalian Melakukan Yang Buruk Atau Tidak Kurang Bagus Di Masa Lalu Kurang Baik Kurang Adil Maka Kalian Akan Tetap Menjalani Karma Di Saat Ini Kalian Tidak Bisa Lepas Dari Itu Namun Karma Ini Hanya Membuat Kalian Menjadi Pribadi Yang Bertransformasi Pribadi Yang Seperti Mendapatkan Pencerahan Sehingga Kalian Menyadari Bahwa Kalian Sudah Bukan Diri Kalian Yang Dulu Lagi Kalian Menemukan Hal Baru Yang Menyadarkan Kalian Bahwa Kalian Sudah Bukan Diri Kalian Di Beberapa Tahun Lagi Beberapa Tahun Sebelumnya Yang Lalu Kalian Diri Kalian Yang Baru Yang Siap Mengikuti Tuntunan Dari Sang Pencipta Jadi Kalian Sudah Tidak Mau Melawan Lagi Kalian Akan Mengikuti Segala Petunjuk Petunjuk Dari Intuisi Atau Bisikan Bisikan Hati Yang Kalian Dapatkan Yang Bisikan Bisikan Yang Jujur Dari Hati Kalian Yang Berupa Anugerah Gitu Mungkin Ya Dan Di Dehengitmen Kalian Sepertinya Sedang Bingung Ya Dengan Dengan Langkah Yang Sudah Kalian Pilih Tapi Kalian Belum Merealisasikannya Gitu Kalian Belum Memanifestasikan Rencana Kalian Itu Padahal Mungkin Kalian Ingin Membuat Satu Keputusan Ya Atau Membuat Satu Pilihan Ya Namun Disini Kalian Masih Merasa Ragu Untuk Melakukan Itu Ya Ada Pencerahan Yang Sudah Kalian Dapatkan Ya Ada Motivasi Yang Sudah Kalian Pegang Ya Atau Rencana Rencana Baru Namun Situasi Dan Kondisi Membuat Kalian Stagnan Gitu Belum Bisa Memanifestasikannya Dalam Realita Kalian Saat Ini Ya Kemudian Di Queen Of Wands Sepertinya Kondisi Berdiling Dengan Orang Yang Sedikit Keras Ya Orang Ini Memimpin Kalian Ya Dia Menjanjikan Kebahagiaan Untuk Kalian Memberikan Harapan Harapan Kalian Yang Sesuai Dengan Apa Yang Kalian Harapkan Namun Dia Adalah Harapan Kalian Tapi Sayangnya Disini Ada Three Of Pentacles Yaitu Ada Pihak ketiga Yang kurang Menyetujui Hubungan Kalian Ya Atau Sebagian Dari Kalian Mungkin Sedang Berdealing Dengan Orang Yang Memiliki Ya Kalian Memiliki Hubungan Terpatri Gitu Ya Mungkin Kalian Adalah Orang Ketiga Atau Kalian Sedang Menghadirkan Orang Ketiga Atau Disini Trip Of Pentacles Ini Juga Bisa Berarti Bahwa Mungkin Teman Atau Saudara Atau Keluarga Kalian Tidak Menyetujui Hubungan Kalian Dengan Seseorang Yang Sedang Berdiling Dengan Kalian Ini Yang Membuat Kalian Merasa Terbebani Namun Kalian Ini Sudah Merasa Nyaman Dengan Orang Ini Ya Kalian Merasa Bahwa Orang Yang Tadinya Kalian Merasa Dia Itu Adalah Pasangan Yang Membebani Kalian Kalian Cinta Dia Kalian Relah Kalian Walaupun Hubungan Ini Hubungan Yang Terlarang Ya Mengancam Kehidupan Kalian Saat Ini Tetapi Kalian Sudah Terlanjur Nyaman Kalian Sudah Terlanjur Cinta Kalian Sadar Ini Hubungan Yang Terlarang Namun Kalian Tetap Mungkin Satu Sisi Kalian Merasa Kesilan Untuk Melepaskan Dia Dari Kehidupan Kalian Dari Percintaan Kalian Dari Hubungan Ini Namun Di sisi Lain Kalian Memikirkan Orang-orang Yang tidak Menyetujui Ya Tapi Kalian Belum Bisa Ya Sepenuhnya Melepaskan Seseorang Ini Karena Di otak Kalian Di hati Kalian Ya Kalian Kalian Masih Merasa Membutuhkan Orang Ini Karena Dia Tidak Seperti Yang Lainnya Ya Kemudian Di Ace of Cups Ace of Wands Ya Mungkin Kalian Butuh Refreshing Ya Atau Kalian Akan Akan Atau Sudah Bertemu Dengan Seseorang Di Luar Kota Atau Di Luar Rumah Ya Di Sesuatu Di Tempat Seperti Travelling Gitu Ya Kalian Menemukan Seseorang Yang Membuat Kalian Harus Berpaling Gitu Dari Pasangan Kalian Sebelumnya Namun Di The High Priestess Kalian Merahsiakan Urwan Ini Ya Karena Kalian Belum Melepas Hubungan Kalian Dengan Pasangan Kalian Saat Ini Ya Kalian Bingung Mau Melanjutkan Dengan Dia Belum Melepaskan Orang Ketiga Atau Kamu Masih Di Posisi Orang Ketiga Dia Masih Bersama Pasangannya Saat Ini Ya Dan Kalian Ingin Memilih Orang Yang Dari Luar Saja Ya Yang Mungkin Sudah Kalian Petemui Beberapa Beberapa Waktu Lalu Ya Yang Jelas Disini Kalian Merahsiakan Hubungan Itu Dari Pasangan Kalian Saat Ini Jadi Kalian Memilih Ya Menjalani Saja Ya Walaupun Begitu Kuatnya Keinginan Anda Untuk Terpengaruh Dengan Bisikan Bisikan Orang Ketiga Yang Tidak Merus Hubungan Kalian Ya Namun Kalian Masih Perasaan Kalian Masih Stuck Di dia Di pasangan Kalian Sebelumnya Ya Tetapi Kalian Disini Berusaha Keras Untuk Menyeimbangkan Mengontrol Ya Diri Kalian Mengontrol Perasaan Dan Hati Kalian Ya Memprioritaskan Logika Kalian Dalam Hubungan Ini Karena Inti Dari Keinginan Kalian Sehat Ini Adalah Terbebas Dan Bahagia Gitu Jadi Saran Dari Saya Ya Tentukan Pilihan Kalian Ya Jika Dalam Hubungan Kalian Merasa Lebih Terbebani Ya Mendingan Kalian Cari Yang Kurang Membebani Tapi Kalian Harus Berpikir Dulu Ya Apa Mempertimbangkan Sebaik Baik Mungkin Ya Jangan Terlalu Terprovokasi Dengan Masukan Masukan Negatif Dari Orang Tentang Pasangan Kalian Sebelumnya Atau Saat Ini Ya Ikuti Kata Hati Kalian Jika Memang Orang Ini Adalah Orang Yang Bisa Membuat Kalian Nyaman Mungkin Saya Saat Ini Dia Membebani Kalian Tapi Suatu Saat Bisa Jadi Dia Menjadi Orang Yang Bisa Kalian Harapkan Yang Bisa Anda Tuntun Kalian Disini Saya Melihat Energi Anda Lebih Kuat Untuk Menuntun Dia Sedangkan Bukan Rahasia Kalian Dengan Orang Yang Kalian Temukan Nanti Atau Yang Sudah Kalian Temukan Di Saat Travelling Atau Di Luar Kota Atau Di Luar Rumah Yang Jauh Dari Rumah Ini Atau Hubungan Rahasia Kalian Ini Kalian Belum Belum Begitu Mengenal Dia Mungkin Kalian Berbahagia Dengan Dia Saat Ini Tapi Perlu Berhati Hati Karena Di Bottom Of The deck Saya Melihat Disini Ada The sun Tidak Perlu Saya Tampilkan Di video Karena Yang Saya Tampilkan Hanya 10 Kart Aja Tetapi Di The bottom Of The deck Ada The sun Ya Orang Ini Yang Orang Ketiga Yang Ada Dalam Kehidupan Kalian Ini Ya Yang Yang Kalian Temui Di Luar Ini Yang Menjadi Rahasia Kalian Ini Hubungan Rahasia Kalian Ini Ya Dia Memang Menunjukkan Memberikan Kehangatan Sama Kalian Saat Ini Namun Kalian Perlu Berhati Hati Karena Ada Matahari Di Sana Jangan Berlebihan Ya Jangan Mengharapkan Terlalu Lebih Jangan Menggantukan Sepenuhnya Kebahagiaan Kepada Dia Karena Anda Bisa Saja Terbakar Oke Sampai Disini Dulu Pembacaan Kartu Tarot Saya Untuk Zodiac Cancer Di Minggu Kedua Bulan Mei 2021 Ini Semoga Menginspirasi Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh